Katanya Bang Yusuf Hamka, tau kan Bang Yusuf Hamka, bos pemilik jalan tol Beliau bilang, jangan hanya berpikir menjadi pekerja, tapi berpikirlah menjadi pemilik Matematikanya itu, jangan satu tambah satu sama dengan dua, tapi satu tambah satu sama dengan sebelas Itu baru orang kaya atau mindset orang hebat Tapi hati-hati, satu tambah satu juga bisa menjadi minus sebelah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Jakia Channel by DM Rahmi Masih dengan saya disini, Dinam Walidah Rahmi Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, diluaskan lagi rezekinya Diselesaikan semua urusan-urusannya, dilunaskan semua kewajiban-kewajibannya Dan selalu berada di dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Selamat datang juga bagi teman-teman yang mungkin baru ketemu dengan channel ini Semoga video-video saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua Oke, jadi di video kali ini pembahasannya cukup menarik Jadi saya akan bahas tentang formula kaya Wow Formula Lebih tepatnya gini, Dang Anggapannya gini aja deh Jadi ada dua buah pulau yang kecil dan pulau yang besar Nah, dua pulau ini dihubungkan dengan satu buah jembatan Dimana pulau yang besar ini adalah pulau yang kaya atau kehidupan yang kaya Sedangkan pulau yang kecil ini adalah pulau yang katakanlah kelas ekonomi ke bawah ya Nah, kemudian jembatannya ini adalah sesuatu yang menghubungkan antara pulau kecil tersebut ke pulau yang besar Nah, jadi kita akan bahas jembatannya itu disini Gimana sih caranya melalui atau melintasi jalan menuju si pulau yang besar tadi Tapi sekali lagi disini saya bukannya menggurui Saya ini bukan orang yang paling kaya Tapi saya menyimpulkan dari berbagai pakar-pakar Dari pemikiran-pemikiran para pengusaha yang sudah sukses Saya rangkum, saya simpulkan jadi satu Ternyata formula kaya itu atau jembatan untuk menuju kaya itu Hanya tentang mindset teman-teman Sesederhana itu loh Jadi sejatinya gimana sih Supaya kita-kita yang biasa ini bisa menjadi seperti mereka juga Gimana sih mindset yang mereka gunakan Apakah kita juga bisa memiliki mindset yang sama seperti mereka Jawabannya silahkan tonton video ini sampai habis Bagi yang belum klik tombol subscribe Klik dulu tombol subscribe-nya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari channel ini Oke langsung saja silahkan duduk manis dan stay tune Oke teman-teman Jadi ketika kita melewati jembatan menuju pulau yang besar tadi Itu tuh ada step-stepnya Jadi saya merangkum ada lima step yang kita harus lalui Supaya kita sampai ke pulau yang besar tadi Atau supaya kita bisa sampai ke kehidupan yang kaya Step yang pertama adalah Niat yang baik, mau kaya, dan siap untuk kaya Nah jadi gini Kalau misalnya kalian mau kaya Kalian ini tanamkan dulu niat kalian Kalau sudah menjadi kaya itu gimana sih Apa kalian mau membawa kekayaan kalian itu ke jalan yang baik Atau jalan yang salah Jadi usahakan niat kalian ini diluruskan benar-benar Ketika misalnya sudah menjadi orang kaya Kalian akan membawa harta kalian itu Kekayaan kalian itu ke jalan atau ke sesuatu yang baik Nah kalau misalnya kita bagi muslim ya Berarti kita harus membawa kekayaan kita tuh Harus kita niatkan untuk amal-amal kebaikan Yang pastinya selalu berada di jalan yang Allah ridhoi ya Jangan misalnya niat kalian pengen kaya itu Karena sebuah dendam atau sebuah pembuktian ke manusia Misalnya kan kalian pernah direndahkan atau kalian pernah dikucilkan gitu Terus kalian dendam nih dalam hati Lihat aja nih Nanti kalau aku kaya aku balas kalian Nah kayak gitu tuh itu gak boleh Seandainya kalian kaya nanti itu gak barokah Gak berkah Ya jadi luruskan niat kalian dulu Usahakan, niatkan, tanamkan Kalian pengen kaya agar bisa melakukan hal yang baik Agar bisa beramal yang lebih banyak Kemudian selain niat yang lurus Kalian juga harus Ada keinginan mau kaya Tapi itu udah pasti ya Siapa sih di dunia ini yang gak mau kaya Tapi ada kok orang yang kaya Misalnya artis Artis luar negeri yang papan atas Udah kayak gitu kan Menurut mereka kaya itu menjadi orang kaya Atau menjadi orang yang terpandang Terpopuler itu adalah sebuah beban bagi mereka Nah itu kembali lagi ya dari sudut pandang masing-masing orang Jadi tergantung kita gimana mempersepsikan kekayaan versi kita sendiri Sebenarnya kaya itu gak mesti tentang materi Gak mesti tentang punya sesuatu barang yang branded Barang yang mewah Kekayaan itu dari hati ya Kalau kita merasa Walaupun kita memiliki kehidupan yang sederhana Tapi kita tuh cukup Kita tuh gak khawatir untuk hari esok Dan kita gak terlalu sedih Terlalu menyesali Terlalu larut di dalam masa lalu mungkin ya Nah itu udah Saya rasa itu adalah definisi yang kaya sebenarnya Jadi Menurut saya Saya ini setuju dengan sebuah quotes Yang mengatakan bahwa Kaya itu adalah ketika kita tidak cemas Pada hari esok Dan tidak terlalu sedih Akan hari kemarin Oke jadi tergantung lagi ke persepsi masing-masing ya Yang penting kita nih Di dalam diri kita nih Kita tuh ada kemauan Mau kaya Kemudian siap kaya Nah Jika kalian sudah mau kaya Tapi kalian itu gak siap kaya Ya percuma Kalian tuh lihat nih Orang-orang yang kaya tuh Dia gimana kehidupannya Gimana cara dia Mengelola kekayaannya Jadi kalian harus siap melakukan semua itu Dalam kata lain ya Mungkin harus siap Melakukan banyak hal Harus siap lebih Lebih sibuk daripada sebelumnya Nah mungkin ya seperti itulah Yang jelas kalian harus siap lahir batin Untuk menjadi kaya Kemudian step yang kedua ini adalah Tanyakan Bagaimana perasaan kalian terhadap uang Nah coba gini Sekarang misalnya kalian pandangi Uang yang ada di dompet kalian Kalian pandang Kalian ambil selembar Kalaupun sisa selembar Ambil yang selembar itu Kalian pandang Terus kalian lihat Apa yang kalian rasakan Saat kalian memandang Uang kalian tersebut Apakah masih ada hal negatif Tentang uang Contohnya misalnya Karena uang Semua orang bisa menjadi jahat Orang yang punya banyak uang Atau orang yang kaya itu Selalu menindas rakyat-rakyat Di bawahnya Atau rakyat-rakyat kecil Atau mencari uang itu susah Mencari uang itu sulit Orang kaya Banyak yang melakukan perselingkuhan Orang kaya Banyak yang melakukan korupsi Orang kaya Banyak yang bisa membeli hukum Demi keselamatannya Nah Semua pikiran negatif Tentang uang itu Jika masih ada di kepala kalian Masih ada di pikiran kalian Sampai kapanpun Kalian gak akan pernah bisa Menjadi orang kaya Dan tanpa kalian sadari Semua pikiran-pikiran negatif itu Itulah yang membatasi Antara diri kalian dengan uang Jadi itu yang membuat Uang ini gak bisa datang kepada kalian Ada tembok penghalang Ya pikiran negatif tadi Jadi itu adalah sesuatu yang Gak boleh di skip sam sekali Harus kalian perhatikan Bagaimana perasaan kalian terhadap uang Kemudian step yang ketiga adalah Ubah mindset kalian terhadap uang Nah jadi Step ketiga ini Penyelesaian dari step kedua Yang misalnya kalian Memiliki pikiran negatif Atau perasaan negatif terhadap uang Jadi step ketiga kalian harus mengubah Semua mindset kalian tentang uang Yang tadinya kalian pikir Bahwa uang ini bisa membuat orang menjadi jahat Kalian harus ubah semuanya Kalian bisa melakukan afirmasi tentang uang Contohnya Gak apa-apa kok aku menjadi kaya Karena kalau aku kaya Aku bisa membantu banyak orang Atau Sekarang gak masalah kok Kalau aku memiliki uang yang banyak Karena dengan uang yang banyak Aku bisa bersedekah lebih banyak lagi Aku bisa membahagiakan orangtuaku Uang adalah sesuatu yang sangat berarti Di dalam hidupku Karena adanya dia Karena dengan adanya uang Aku bisa memenuhi semua kebutuhanku Aku bisa membeli makanan Perutku jadi kenyang Aku bisa menikmati Segala hal yang membuat aku Nyaman Membuat aku bahagia Semuanya karena Tuhan yang mengizinkan Uang itu ada Di tanganku Kalau kita punya uang Kita bisa melakukan Hal kebaikan Lebih banyak lagi Lebih luas lagi Contohnya Kita bisa membangun masjid Kita bisa membangun panti asuhan Jadi kalian ubah Mindset kalian Jangan lagi ada Pikiran negatif Atau hal negatif Yang kalian Tuduhkan terhadap uang Uang itu sifatnya natural Teman-teman Dia tuh Dia tuh gak jahat Jadi bagi orang yang bilang Kalau uang itu jahat Dia tuh salah Sebenarnya bukan uang Yang membuat orang itu jahat Tapi uang itu Bisa membuka sifat asli Seseorang Nah bahaya ya Hati-hati Jadi hati-hati Yang misalnya dia Selama ini Pakai topeng Atau Bermuka dua Karena uang Semuanya bisa terbongkar Jadi bukan uangnya yang jahat Bukan uangnya yang bisa Merubah orang yang jadi jahat Tapi sifat uang itu bisa membuka Sifat asli Sebenarnya Jadi gitu ya teman-teman Mulai sekarang Ubah Mindset tentang uang Katanya Bang Yusuf Hamka Tau kan Bang Yusuf Hamka Bos pemilik jalan tol Beliau bilang Jangan hanya berpikir Menjadi pekerja Tapi berpikirlah Menjadi pemilik Matematikanya itu Jangan Satu tambah satu Sama dengan dua Tapi Satu tambah satu Sama dengan sebelas Itu baru Orang kaya Atau Mindset orang hebat Tapi hati-hati Satu tambah satu Juga bisa menjadi Minus sebelas Kalau Matematika kalian Satu tambah satu Sama dengan dua Ya berarti Kalian hidup ya Begitu-gitu aja Disitu aja Tetap menjadi pekerja Nah jadi Dari Quotes beliau itu Dari motivasi yang beliau Sampaikan itu Bisa kita ambil Kesimpulan bahwa Mindset menjadi Orang kaya Atau orang hebat Atau orang sukses itu Jangan terbatas Jangan Stuck pada Kenyataan yang ada Pada realita yang ada Tapi Berani Untuk bermimpi Ubah mindset kalian Tentang Hal negatif Terutama kepada uang Karena Gimana kita mau Menjadi orang sukses Menjadi orang kaya Yang tidur pun Uang tetap Datang kepada kita Jika pikiran kita Saja terhadap uang Selalu negatif Step yang keempat adalah Berikan yang terbaik Terhadap apapun Yang kalian kerjakan Oke jadi teman-teman Perlu digaris bawahnya disini Apapun yang kalian kerjakan Selama itu adalah Hal kebaikan Nah jadi Dalam melakukan suatu Pekerjaan Apapun itu Usahakan Berikanlah yang terbaik Yang kalian bisa Berikanlah Yang terbaik Versi kalian Lakukanlah Apapun yang bisa kita upayakan Demi sesuatu tersebut Apapun yang bisa kita Usahakan Seterbaik mungkin Versi kita Lakukan Nah gimana caranya Untuk memberikan yang terbaik Jadi menurut saya Ada dua cara Untuk bisa melakukan yang terbaik Yang pertama adalah Cintai Apapun yang kalian kerjakan Kalau kalian Melakukan pekerjaan Tapi tidak mencintainya Tidak menyukainya Percuma yang ada Malah Setiap kali kalian Melakukan pekerjaan tersebut Kalian mengeluh Setiap kali ada tantangan Atau sesuatu hal baru Pada pekerjaan kalian tersebut Kalian akan mudah Menyerah Kalian akan Merasa diri kalian Tidak bisa Patah semangat Kutus asa Nah Jadi percuma ya Kalau misalnya Kalian mengerjakan sesuatu Yang tidak kalian cintai Kalau menurut saya Sebuah pekerjaan Yang gajinya besar Tapi kalian tidak mencintai Dengan pekerjaan yang Penghasilannya kecil Tapi kalian sangat mencintainya Saya lebih memilih Pekerjaan kecil Tapi kita cintai Kenapa? Karena ketika kita Melakukan sesuatu Dengan penuh cinta Dengan perasaan suka Dengan Perasaan Bahagia Otomatis itu Pekerjaan Tidak akan terasa berat Otomatis Pekerjaan itu Tidak akan menjadi beban Untuk kita Nah itu tadi yang pertama Kemudian yang kedua adalah Tekuni Apapun yang kalian Kerjakan Jangan mudah putus asa Jangan mudah menyerah Ya tadi Harus diiringi Dengan perasaan cinta Kalau kalian Mencintai Maka kalian pasti akan Menekuni Pekerjaan tersebut Tidak ada beban Untuk kalian Tapi kalau kalian sudah Tidak menyukai di awal Tidak mencintai Tidak bakalan Kalian bisa menekuni Sampai menemukan Punca kesuksesan Semua orang yang sukses Berawal dari orang yang biasa Semua usaha yang besar Berawal dari usaha yang kecil Semuanya tidak akan terjadi Jika mereka tidak menekuni Jika mereka tidak mencintai Pekerjaan mereka Itulah poin Jika kita mau memberikan Yang terbaik Terhadap apapun yang kita kerjakan Kemudian step yang kelima adalah Perbanyak berbuat baik Nah kalau untuk umat islam Saran saya adalah Perbanyak istighfar dan solawat Perbanyak istighfar Karena mungkin bisa jadi Rezeki kita Terhambat datang itu Oleh sebab Dari dosa-dosa kita Yang mungkin masih banyak Atau Bisa juga dosa yang tidak kita Ketahui Atau tidak kita sadari Jadi Perbanyak minta ampun Sama Allah Dan bersolawat Nah solawat yang saya sarankan Disini adalah Solawat pohon uang Menarik ya Solawat pohon uang Iya memang ada Solawat Penarik rezeki namanya Solawat itu sendiri Sudah diijasakan oleh Syekh Habib Sagab Dan ini menurut saya juga Sesuatu senjata yang ampuh Di jalur langit Jadi kita tidak hanya Menempuh jalur Jalur semesta ya Untuk menuju Ke kekayaan tadi Tapi kita juga menempuh Jalur langit Supaya lebih powerful Nah itu tadi Step yang saya simpulkan Sebagai formula kaya Atau itu adalah Tahap yang harus kita lalui Saat melewati jembatan Menuju pulau kekayaan Jadi teman-teman Silahkan dicoba Semoga berhasil Semoga kita semua Bisa melalui Jembatan Menuju pulau kekayaan tersebut Dan membawa kekayaan kita Ke jalan yang baik Jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis Salam sehat Salam bahagia Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad